yo guys semoga dan disini masih best tidak sih udah kecewaan di video-video dimulai seperti biasa gue mau promosiin jasa top-up gaming shop nih guys ya kode referal Yen Allen link langsung di deskripsi testimonial ratusan dan lu tidak perlu kasih ID Gmail karena sudah bisa via web di GTA Arcade guys jadi aman ya bisa langsung tanya dan order aja ke doi guys Nah di video kali ini gue mau ngebahas tentang ling tong lagi masih masih seputar ling tong guys ya ini menurut gua tuh masih masih worth it sih untuk diambil dan sudah confirm juga karena disini ini sudah muncul si ling tong guys kalau lu sudah punya ling tong lu bisa pakai ling tong terkadang ya kalau memang dia pas keluar aja gitu ya denur gua ling tong confirm sudah bisa meng-counter yang namanya bumbu ya ling tong bisa meng-counter yang namanya bumbu kalau sugel yang gua belum tahu karena memang sugel yang juga belum ada di sini ya event ada pun pasti di band sih pasti kita band karena haram benar banget itu hero haramnya tapi gue berapa kali nyoba ketemu bau lubu gua pakai ling tong itu bisa menang atau gua pakai bau lubu musuhnya pakai ling tong itu bisa dia yang menang karena ling tong ini memang parah sih jadi para sih parah banget menurut gua play kalau ling tong sudah dasyawa itu sih udah parah banget dan sini gua ada merupakan dapet champion gua cuman emang iseng-iseng aja karena aku udah dilihat ada si ling tong di sini ya kemarin udah dapet jadi champion nyoba-nyoba ada ling tong penyoba nih ternyata lustrik guys ya lustrik kena lustrik dan gua kembali ke diamond lima ya jadi kalau udah champion enggak usah ikutan main lagi ya enggak usah untuk season ini karena ada kuat gua masih mah itu yaitulah itulah jadi jangan blunder kayak gua jadi konfirm menurut gua kalau lu mempunyai ingot free-to-play lo spender boleh ambil ini tank yang cukup bagus ya cukup bagus tapi memang di rank itu kan udah Max potensial ya udah 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 Max udah semuanya bintangnya semuanya udah skill udah udah komplit jadi memang konfirm ketemu bau lubu bintang-bun ling tong masih bisa menang guys masih bisa menang nah sekarang karena ini juga kita mau ngecek ya guys jadi sini tuh masih error-error report masih error-error ya jadi mungkin video kali ini tuh video edisi gacha aja guys udah ngumpulin banyak nih sini kita rekrutin dulu legisya rekrut yang ini dululah ya kali-kali dapet yang hoki sekali-kali dapet yang hoki karena tadi lustrik ya tadi iseng-iseng lagi nunggu makan siang makanan belum dateng mau nyoba jebret lustrik dapetnya wajit guys tetap enggak papa guys tetap harus lalu bersyukur walaupun bukan yang kita mau tapi nggak papa tetap harus lu bersyukur guys sekarang kita gacha spiritualisya kita gacha spiritual Oke oke apakah dapet kuning atau bahkan mungkin merah mungkin ya berharap boleh lah berharap boleh tapi kalau nggak dapet tetap harus selalu bersyukur guys Oke dua kali lagi dan sok nggak papa oke nggak masalah harus tetap harus selalu bersyukur guys ya sekarang kita lanjut ke Tracer Han ya di sini sudah sisa 2 habis nih tapi udah 29 jadi kita langsung gas aja guys langsung kita gas aja Oke top of treatment ponies pendant Oke good not bad 8 nanti nggak lagi kita kita ketengan aja guys kita ketengan ini dapat lagi lumayan kita ketengan aja guys kita ketengan aja mantul Frost Armor dapet Frost Armor guys yang ke-20 ya dan yang terakhir itu ada speedy stable disini gue ada 100 nih tadinya gue mau nabung sebenarnya ya tadinya bukan mau nabung nunggu mungkin nanti ada update ke mount tambahan cuman dipikir-pikir gua rada penasaran sama yang namanya ini guys di market sini nih limon ini nah golden re-roll stone an extremely extremely rare stone use for rolling golden mount jadi gua rada penasaran disini kita langsung gas aja jadinya ya kita gas aja semoga nggak ngebak ya kadang di speedy stable suka ngebak soalnya kita langsung tes aja guys Alhamdulillah ya ngebak ya kita dapet apa white lion shard Oke lumayan bisa kita naikin ya langsung lanjut pakai L nggak pakai L red hair lumayan base lumayan banget kuningnya mana yuk white lion lumayan 10 nggak pernah dapet kuda ya bisa dapet kuda lagi atau enggak tuh kita belum tahu disini ada 10 lumayan buat lain shard lagi 10 not bad nah ini 20 nah ini kayaknya dapet nih ini dapet kudanya makanya langsung dapet 20 tuh ya apa mungkin enggak ya cuman emang tuh kan collect 20 shard rekrut kayaknya ini dapet nih jadi langsung ke convert sebagai shard gitu ya lanjut aja guys nggak pakai lama apakah ada yang lain lagi 20 gitu 8 coy lumayan red hair 610 ya ini lumayan ya 10 ya 50 guys nggak berarti kalau harusnya dapet itu 50 harusnya tapi kayak kayak mitos ya kadangnya Hexmark buh Hexmark tempat coy sekarang winstead red hair red hair tuh lumayan guna ya sejak gua udah pakai lintong nih red hair digunanya karena memang dia tuh bagus buat ngetank ya bagus buat ngetank buat lion Oke shadow runner red hair lagi ini red hairnya harusnya gua naik bintang nih oke gini caranya nih sama buat lain gua harusnya naik bintang nih Hexmark 10 nih Apakah dapat ya 10 ya nggak ya harusnya 20 ya kalau misalnya langsung dapat ya kita dari tadi gua baru dapet sekali coy berapa sekali coy 20 nah dua kali dapet-dapet tapi itu juga yang udah gembel yang udah gembel ya matanya lima doang dan yang terakhir guys dan yang terakhir red hair lagi nah kita langsung tes aja di relic ke growth yang mon ya di sini langsung kita gas kuih aja guys langsung kita gas kuih Oke kantul nah ini buat eh hero healing reshift nih ini nanti mungkin kedepannya akan gua kasih wanggai ya mungkin ini kedepannya akan gua kasih wanggai nih nah ini dia red hair guys still armor additionally increase heroes damage langsung aktifin aja ya Oke lumayan bintang tiga udah ini Tom buatin tes hero damage ya lumayan juga ya bintang dua masih ya bintang gila naikin 18 coy oke mantul ucap terus kayak naikin ya ini 165 ya masih jauh masih jauh nah nanti itu harusnya akan ke convert itu ada di sini ya cuman memang masih belum tahu juga gua nih gue ngeri roll anex remerir reston used to rerolling golden ini tuh kayaknya sih kalau dilihat-lihat itu akan bisa dapetnya gel coin convert from golden moonshards used to buy moonshards and reroll stone at the small market tuh di sini tuh harusnya item reward ya jadi kan kita nggak dapet di orange reroll stone mungkin memang mesti nunggu udah lu mentok dulu ya udah lu mentok dulu kemungkinan besar tuh seperti itu lu mentok udah baru nanti akan bisa dapet ke reroll reroll tersebut ya karena kalau dari sini tuh memang masih belum terlalu jelas kita mungkin lihat dari mohon kali ya ada ada keterangannya kali di mohon di mohon nih nah reroll kan sini kan deri roll function is available tuh kalau misalnya udah mentok udah bintang enam monnya ya mon has unlock the reroll function its remaining short will be automatic convert bukan ke ten short mount can be reroll they will also be automatically converted itu oke reroll jadi reroll stone ya nah ini corresponding qualitiesnya tergantung misalnya lu tiar ungu atau kuning atau merah gitu ya atau orange sorry merah belum keluar oral reroll monshukit random combat stat ini reroll monik war agak bingung nih masih belum tahu nih mungkin nanti makanya tunggu dulu lah ya di sini nanti ya probabilitinya reroll stats fall into three types basic special faction tuh basic stat available to golden ini mesti emas special stats orange mount dan ke atas ya faction orange mount dan ke atas juga you can lock stats before rerolling mount the mount quality determines highest stat quality you can get from reroll the stat obtain reroll function have different qualities the higher stat quality the higher value jadi tergantung ya the highest quality merah ya sama lah semualah dari red spirit dari kuda dari relic itu memang semua disini yang paling bagus merah ya disini tadi kita dapet kita naik-naikin dulu aja ya guys nah gua tuh sebenarnya masih rada bingung padahal gua sebenarnya sih sudah bisa tuker ya di sini di market nih udah bisa nuker nih relic udah ada seratus nih gua seratus bisa tuker merah sebenarnya ya tuh tapi memang masih bingung sih sebenarnya mau yang mana jadi galau dipikir-pikir dulu karena kalau mau yang pengen cepet itulah ilu incer yang tiga ini ya tapi si picture picture ku picture key landscape nih light heroes has great battle spirit kayaknya ngeheal ini bagus ya kayaknya ya atau si dear nih yang ngehex musuh tuh ya ngehex sama kasih damage nah ini cyanox all allies receive tuh ini dapet shield awal-awal sama sublime ya setelah 15 detik increase all like text 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 speed nah jangan ambillah yang ini nih five tiger general nih karena ini pakai mana kos ya ini pakai mana kos nih udah 22 detik pakai mana kosin dulu walaupun memang deal damage sama stun 2 detik memang bagus sih cuman mungkin kalau lu lu pakai strategis lusuh itu masih oke ya masih oke nih tapi memang mesti lu bentukin dulu nih mesti bentukin dulu jadi spell use reduce enemy jadi lu set pakai itu lu nge-reduce enemy mage ya nah ini juga kalau musuhnya pakai pakai spell lu nya kereka lu akan dapat recover mana nah itu sebenernya cocok tuh sama relikian tadi cuman memang mesti bentuk dulu lah kalau mau bagus ya baru lusuhnya itu jadi mantul gitu ya nah itu pelan-pelan aja dan di artifact ini sekali lagi kalau misalnya lu ketemu sama musuh yang pakai si mahi atau lu pakai suge liang ya suge liang ini kan sebenernya simple kalau ini si mahi lu lihat aja dia tuh lebih ke arah liatnya damage di sini ada thunder di sini ada water di sini ada wind di sini ada fire sama halnya mungkin ketemu sama suge liang dia ini tipenya wind ya wind sama water2 lu kalau mau naikin resist yang gede lu tinggal aja lihat ke strategis lu tapi menurut gua gua tetap lebih baik lu bagi rata sih karena ini nih eh berlaku ke semuanya ya berlaku semuanya tapi kalau memang mau fokus gua mau nge-counter suge liang lalu naikin aja nih ini kan a light bagai wind spell pierce kan ini nambahin damage nah ini fire spell resist jadi lu akan hero ama soldier lu akan nge-resist sebesar 30% nah lu kalau mau lawan yang musuhnya pakai fire ya pakai ini nah disini fire spell nge-resist ya kita lihat yang ini Thunder oke nah ini wind spell resist ini lu untuk ngelawan si cukel si cukel yang ya fire ama wind resistnya si lusuh nih disini fire spell pierce sama nah kalau lu mau ngelawan si bayi ya lu naikin ini tapi menurut gua tetap sih lu mendingan naikin rata sih jadi eh segak secara spesifik gitu ya gue awal tuh karena rada salah disini gua naikin 75 semuanya akhirnya BR itu jadi nggak terlalu gede karena ini memang berlaku ke semua ya kita lihat nih 7514 403 ya 751 403 753 sekarang kan jadi naik jadi kesemuanya ini naikin jadi menurut gua better lu ratain aja sih itu daripada lu fokus di satu karena makin tinggi levelnya jelas makin banyak perlu disuruhnya gitu ya jadi menurut gua paling the best yang bisa gua kasih lu orang ID nya tuh ya lu ratain udah paling better sih gitu sih kayaknya mungkin segitu dulu aja lagi saya di video kali ini guys bermanfaat semoga informatif Jangan lupa subscribe sama komen nyalain juga lonceng notifikasinya ini sepuluhan orang ID online veks untuk tarif bahasa game ini butuh federiku guys mereka sayurocimians seperti nanti berbeda selesai bye byeяг